Pemirsa baku tembak terjadi saat polisi berusaha meringkus pencuri senjata api milik Kanit Reskrim Polsek Pauh Kabupaten Salorangun Jambi. Pelaku tewas ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap. Baku tembak terjadi di Desa Bungur Kabupaten Marujambi antara polisi dan pelaku pencurian senjata api milik Kanit Reskrim Polsek Pauh Kabupaten Salorangun Jambi. Terdesak di Kepung, petugas gabungan dari Polres Sarolangun, Polres Moru Jambi, serta Resmobdet Reskrimuh Polda Jambi Sabtu pagi. Pelaku pencurian Madan Saifudin Harap, 24 tahun, warga Padang Sedempuan, Sumatera Utara melarikan diri ke persawahan. Pelaku yang tak mau menyerahkan diri terus melawan dengan menembak ke arah polisi yang mengepung. Pelaku akhirnya tewas dengan luka tembak di dada. Pelaku dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Dia melakukan penembakan juga kepada anggota Polri yang sedang melakukan penangkapan dengan menggunakan senjata yang dia ambil pada saat dia mencuri di polsek tersebut. Akibatnya pelaku dapat kami lembukan dan saat ini sudah tewas. Pelaku merupakan residivis kasus narkotika yang sempat mendegam di lapas merah mata Palembang Sumatera Selatan dengan bebas bersyarat. Jumat lalu pelaku datang ke Maposek Pau Kabupaten Sorolangun Jambi seolah-olah membuat laporan kejadian. Pelaku yang melintas di depan ruang kanitreskrim kemudian mengambil senjata di dalam laji. Dari Jambi, Andriani Susandra, Ainyus melaporkan.